Ahli kedokteran jiwa mengatakan, ada beberapa kriteria yang mengidentifikasikan gangguan mental bila terjadi ketergantungan media sosial yang dapat mengganggu fungsi kognitif atau perilaku hingga penurunan produktivitas. Kedokteran sosial seperti pedang bermata dua. Sikiater dari Divisi Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Universitas Indonesia, Kristian S.I.H.A. mengatakan, ada beberapa kriteria yang tergolong kecanduan media sosial. Mulai nih ngerasa cemas, gelisah, atau marah-marah kalau dia nggak bisa nih ngecek-ngecek media sosial. Universitas Guangzhou China melaporkan, angka prevalensi atau angka kejadian orang kecanduan internet termasuk di dalamnya kecanduan media sosial sebesar 26,50%. Di tahun 2023, sangat sulit bagi kita semua untuk hidup tanpa media sosial. Perkembangan media sosial terus bertumbuh dari masa ke masa. Di zamanku, saat masih SMP, dikenal berbagai media sosial mulai dari Friendster, MySpace, dan Yahoo Messenger. Pada tahun 2009, hampir semua orang mengenal yang namanya Facebook. Pertumbuhannya sangat luar biasa, dan hampir semua teman sekolaku bahkan keluarga bermain yang namanya Facebook. Tidak hanya sebagai video komunikasi, di Facebook kalian akan menemukan game-game menarik yang semakin membuat candu. Setelah Facebook, aku pun mulai membuat Twitter, Instagram, Pet, Asef M, Snapchat, dan akhirnya pada tahun 2023 hanya aktif di Instagram. Indonesia masuk 10 besar sebagai negara paling banyak menggunakan media sosial. Berdasarkan laporan We Are Sosial, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Sebagai pengguna media sosial, berapa banyak waktu yang kita butuhkan dalam sehari? Apakah media sosial tidak bisa lepas dari kehidupan kita? Atau pernah merasa kecanduan hingga berpengaruh terhadap kesehatan jiwa dan mental? Jika hal tersebut memang terjadi, mungkin kita perlu menyaksikan film dokumenter berjudul The Sosial Dilema. Media sosial seperti pedang bermata dua, tentu ada sisi baik dan buruknya. Dari kacamata ilmu, kedokteran jiwa, atau psikiatri, menggunakan media sosial itu sah-sah saja. Tetapi akan menjadi suatu gangguan apabila sudah terdapat indikasi kecanduan atau adiksi terhadap media sosial. Terima kasih. 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 Terima kasih.